Intro Sahabat saya yang satu ini dikenal sebagai seorang yang punya kepedulian terhadap pendidikan Indonesia dan kepeduliannya ini tinggi sekali ya. Tahu gak sih sudah 40 taman bacaan didirikan oleh sahabat saya ini di pelosok-pelosok Indonesia. Sebut saja nih ya mulai dari Kampung Roe di Nusa Tenggara Timur sampai ke Kota Mulia Puncak Jaya Papua. Luar biasa kan? Nah Taman Bacaan Pelangi itu namanya. Dan sesuai dengan namanya Taman Bacaan ini mudah-mudahan mampu memberikan warna bagi perkembangan dunia literasi di Indonesia. Nah pemirsa saya Begitu Mewu akan berbincang dengan sahabat saya tentunya sosok perempuan yang penuh inspirasi untuk kita semua. yaitu founder dari Taman Bacaan Pelangi, Nila Tansil. Pastinya di acara Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Apa kabar Nila? Baik Mbak Becky, apa kabar? Aduh aku juga baik loh. Oke gimana nih keliling Indonesia nih kayaknya lagi sibuk ya? Iya itu terus sih kalau traveling ya. Jadi udah membuka 40 Taman Bacaan Pelangi ini. Itu di mana aja? Jadi Taman Bacaan Pelangi kan fokusnya di Indonesia Timur. Udah ada 40 di 14 pulau di Indonesia Timur. Ada di Flores termasuk di Pulau Komodo dan sekitarnya. Terus ada di Lombok, Sumbawa, Timur, Alor, Sulawesi, Halmahera Selatan, Banda Nera dan di Papua. Oke nah pengen tau deh gimana sih sebetulnya atau apa sih yang menyebabkan atau membuat Nila berpikir ah bikin Taman Bacaan ah gitu untuk anak-anak Indonesia kemudian lebih fokus apalagi di bagian timur gitu ya. Itu gimana ceritanya? Aku pingin kan kita tau maksudnya membaca itu belum jadi budaya di Indonesia. Misalnya kayak data UNESCO tuh bilang bahwa indeks minat baca Indonesia tuh hanya 0,001%. Nah aku pingin supaya anak-anak Indonesia tuh cinta baca dan itu memang harus dimulai dari usia dini gitu. Dan aku mikir kayak anak-anak yang di desa-desa pelosok di Indonesia Timur itu mereka tidak memiliki akses buku bacaan sama sekali. Masih banyak daerah-daerah yang sama sekali gak ada akses buku. Jadi gimana mereka bisa cinta baca kalau fasilitasnya aja gak ada. Oke nah Nila tuh awalnya sampai bisa melihat bahwa oh nih nih daerah sini, daerah sini itu dari mana Nila? Jadi tahun 2009 itu aku kerja sebagai konsultan komunikasi untuk sebuah institusi di bidang konservasi gitu. Nah karena aku suka diving, Sabtu Minggu tuh biasanya aku diving. Tapi lama-lama bosen juga diving terus. Akhirnya aku jalan-jalan nih ke desa-desa pelosok. Nah disitu bener-bener mataku terbuka. Jadi ngeliat sekolah yang atapnya udah hampir runtuh, terus fasilitasnya sangat minim, perpustakaan bener-bener gak ada. Nah disitu aku pikir aduh maybe I can do something gitu ya. Mungkin aku bisa berbuat sesuatu. Aduh menarik sekali ya pemirsa pastinya kepingin tau kan lebih banyak lagi bagaimana sih keseharian dari Nila gitu. Kemudian aktivitasnya kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Buku adalah cendela dunia. Ya ungkapan bijak inilah yang menginspirasi Nila Tanzil untuk mewujudkan mimpi anak-anak di Indonesia Timur. Memperoleh hak-hak yang sama akan akses buku-buku bacaan. Berawal dari hobinya menyelam dan traveling, Nila mengunjungi pulau-pulau terpencil di timur Indonesia. Melihat banyak anak yang masih belajar dengan fasilitas yang sangat minim, membuat Nila tergerak untuk membantu. Ya gedung sekolah yang tidak memadai, akses ke sekolah yang cukup sulit, dan juga buku-buku bacaan yang tidak mudah untuk didapatkan. Membekas di benak wanita cantik dan enerjik. Kelahiran Jakarta 29 April 1976 ini. Tidak puas dengan kondisi yang ditemuinya, Nila berkomitmen untuk membantu anak-anak dengan mendirikan taman bacaan yang diberi nama Taman Bacaan Pelangi pada bulan November 2009 di Kampung Roe, Nusa Tenggara Timur. Mendirikan taman bacaan di Pelosok Indonesia, diakuinya bukanlah sesuatu yang mudah. Namun Nila bukanlah sosok perempuan yang mudah menyerah. Berbagai kampanye untuk mengenalkan Taman Bacaan Pelangi ia lakukan. Melalui media sosial, komunitas hingga melakukan pengumpulan-pengumpulan buku di pusat-pusat perbelanjaan. Kini 40 Taman Bacaan Pelangi sudah berdiri dari Pulau Flores, Lombok, Sulawesi, Alor, Halmahera hingga Papua. Ya Nila berharap Taman Bacaan Pelangi bisa menjadi sebuah agen perubahan untuk anak-anak di Timur Indonesia untuk berani mewujudkan mimpi-mimpinya. Nah menarik sekali kan pemirsa melihat tayangan yang baru saja kami putarkan ya untuk Anda. Nah kembali lagi nih Nila, berarti nama Taman Bacaannya kan Taman Bacaan Pelangi. Apa nih filosofi yang ada di balik nama Taman Bacaan Pelangi? Oke kenapa Pelangi? Karena yang ikut berkontribusi di organisasi ini itu adalah berbagai lapisan masyarakat dan orang-orang dari berbagai suku, ras, warna kulit gitu. Agama. Iya jadi seperti pelangi kan warna-warni tapi jika dijadikan menjadi satu jadi kita ini bergabung untuk satu misi yaitu menemukan minat baca anak-anak. Nah kemudian ceritain dong awalnya gimana? Awalnya waktu mulai oh mau kumpulin buku kemudian pengiriman itu Nila membiayai sendiri atau bagaimana tuh Nila? Iya awalnya itu waktu di Kampung Roe ya aku pokoknya sampai empat Taman Bacaan pertama itu pakai dana sendiri. Jadi waktu itu kan masih kerja di Flores jadi aku pulang ke Jakarta belanja buku di toko buku. Terus kalau pas pengirimannya jadi pergi ke desa-desa pelosok itu itu juga challenging karena kan daerahnya memang daerah pelosok sekali. Jadi mulai dari naik pesawat, naik mobil, naik motor, terus naik perahut, terus mesti jalan lagi ke atas bukit. Tapi justru itu sih yang membuat pengalaman ini benar-benar sebuah luar biasa ya. Seneng deh dengernya apalagi Nila kayaknya semangat banget gitu ya menceritakan sesuatu yang betul-betul dekat di hati Nila gitu. Oke pemirsa jangan kemana-mana ya kita akan masih ngobrol bersama dengan Nila Tansil tentang Taman Bacaan Pelangi yang sudah didirikan oleh Nila di 40 pelosok Indonesia. Oke tetap di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Lanjut lagi ya pemirsa ceritanya bersama dengan toko perempuan inspiratif nih yang merupakan sahabat saya tentunya Nila Tansil, founder dari Taman Bacaan Pelangi. Nah Taman Bacaan Pelangi ada 40 di seluruh pelosok Indonesia. 14 pulau. Nah Nila boleh gak diceritain waktu awalnya tahun 2009 nih saya penasaran gitu buku-bukunya tuh ditaruh di mana gitu. Apa perlu ada modal tempat atau gimana tuh Nid? Jadi lokasinya ada yang di rumah penduduk, ada juga yang di sekolah, ada yang di rumah adat, ada yang di sanggar seni. Nah itu tempatnya masyarakat yang menyediakan, terus pengelolanya juga masyarakat setempat sendiri yang memilih gitu. Nah Taman Bacaan Pelangi menyediakan buku-bukunya, program-programnya, terus modul-modulnya gitu, sistem management library-nya. Nah ada juga yang lokasinya di sekolah. Kalau misalnya sekolahnya jauh ya kita taruhnya di rumah penduduk gitu. Tapi kalau enggak ya di sekolah. Nah kalau di sekolah ini kerjasamanya tentu dengan kepala sekolah dan pihak guru. Oke. Nah gimana nih lah waktu itu melakukan pendekatan dengan masyarakat ataupun dengan orang-orang di situ? Jadi setiap mau bikin Taman Bacaan Pelangi yang baru kita selalu rapat nih dengan para pemuka masyarakat. Jadi kita bilang kita mau bikin Taman Bacaan bagaimana menurut Bapak gitu ya. Kalau mereka semua komit gitu, oh ini bagus sekali memang penting artinya mau baca itu penting, buku itu penting, oke kita buka. Tapi kalau mereka kayaknya kurang bisa komit untuk menjalankan program-programnya ya kita enggak buka di daerah itu. Nah sekarang yang paling menarik nih gimana reaksi anak-anak di sana? Aduh, seneng banget. Jadi setiap kali buka Taman Bacaan yang baru itu mereka kan bukunya udah kita taruh di lemari buku ya. Itu mereka langsung nyerbu ke rak bukunya dengan mata berbinar-binar bahkan kadang-kadang ada yang sampai rebutan gitu ya. Buku dinosaurus terutama itu jadi favorit anak-anak yang laki-laki. Kalau anak-anak perempuan mereka seneng cerita rakyat, kalau enggak yang prinses gitu. Itu mereka, wah matanya berbinar-binar sekali karena mereka enggak pernah ngeliat buku kayak gitu gitu Mbak. Jadi kebayangkan kayak, wah ini kayak sesuatu hal yang baru dan bukunya penuh warna, mereka happy banget. Oke, aduh ini banget ya. Ini kelihatan juga nih pemirsa ngobrol sama Nila tuh juga betul-betul Nila kelihatan berbinar. You're doing this with all your heart gitu ya. Nah anak-anak ini bisa baca Nila? Bisa. Ada yang belum bisa baca, jadi memang tingkat membacanya jangan dibandingkan dengan anak-anak di Jakarta. Tapi kalau untuk membaca keseluruhan masih agak sulit gitu. Jadi, tapi enggak apa-apa justru karena itulah kita ada di sana. Oke, nah ini kan ngobrol sama Nila kan seru banget gitu ya. Pengen tahu juga deh komentar orang-orang yang ada di sekitar Nila gitu, yang dekat dengan Nila. Siapa ya kira-kira? Coba ya kita saksikan tayangan yang berikut ini. Nila Tansil memang dari kecil ya, dia sudah kalau punya kemauan itu keras, selalu dia perjuangkan sampai dia itu tercapek. Dia orang yang apa adanya. Selain itu ya dia itu ulet dan enggak mengenal capek. Kemudian seorang pekerja keras, seorang yang tulus, dan seorang yang pergaulannya sangat amat luas. Saya senang sekali dia punya misi yang bagus ya, bagus untuk masa depan bangsa kita, terutama anak-anak yang tinggal di daerah-daerah. Saya doakan dia itu bisa menyebarkan ke tempat-tempat yang lebih luas untuk kebaikan anak-anak dimanapun. Dia juga mengalami kesuksesan dengan banyak yang donatur-donatur yang banyak membantu otomatis kan menambah kesuksesan misinya. Jadi semoga semakin lama, semakin banyak teman-teman lain yang mendukung supaya Taman Bacaan Pelangi ini bisa terus paling sedikit. Yang ada sekarang tetap terpelihara dengan baik dan kalau bisa lebih besar lagi sehingga bisa memberikan dampak dan bermanfaat lebih banyak. Nah yang tadi salah satu nih yang memberikan pendapat ini adalah Ibunda dari Nila ya kan. Katanya nih Nila memang anaknya tuh dari dulu ya keras kepala, semangat gitu ya. Tapi dengan keras kepalanya ini malah bisa mencapai apa yang dulu kayaknya gak mungkin gitu. Membuat Taman Bacaan di 14 pulau di Indonesia gitu. Nah ini gimana Nila? Aku emang keras kepala. Jadi kalau misalnya punya kemauan emang wah gimana pun caranya harus gitu loh. Harus terpenuhi gitu harus nyampe kesana. Iya sih. Tapi bagus dong berarti dengan kegigihan yang Nila punya berhasil mewujudkan si Taman Bacaan ini gitu ya. Karena kalau gampang menyerah agak sulit tuh Mbak karena kan bergerak di Indonesia Timur juga gampang-gampang sulit gitu ya. Jadi memang harus punya komitmen yang tinggi, kemauan yang sangat tinggi gitu ya untuk bisa sampai sustainable kayak sekarang. Tapi pada awal-awalnya gitu Nila bekerja di tempat yang atau lokasi yang cukup jauh. Gimana sih perasaan Ibu waktu itu? Kalau Ibu sih sangat mendukung ya. Ibu dari aku kecil tau lah gitu anaknya tukang kelayapan gitu istilahnya. Jadi ketika aku pergi ke daerah-daerah terpencil juga Ibu sih gak pernah nelfon gitu. Awal-awal masih nelfon tapi sekarang kayak udah yaudahlah no news is good news gitu. Jadi Ibu selalu mendukung juga kegiatan Taman Bacaan Pelangi atau beradaan Taman Bacaan Pelangi dengan memilih buku. Terus ikut bantu ngepak-ngepakin buku gitu. Ibu tuh bener-bener mendukung. Beberapa kali juga Ibu ikut kesana. Dan seneng banget ngeliat ekspresi anak-anak ketika setiap kali kita membawa buku bacaan yang baru. Karena kan tiap 6 bulan sekali itu bukunya dirotasi. Ditambah lagi koleksinya gitu. Dan kadang-kadang Ibu ikut. Dan beliau seneng banget sih ngeliat anak-anak itu kayak berbenar-benar gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang buku-buku itu sekali nyampe di satu tempat nanti satu hari bisa berputar gitu ya. Jadi ditukar-tukar sama lokasi yang lainnya. Lokasi yang lainnya, oke. Nah, balik lagi nih. Berarti kan memiliki jiwa sosial itu atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan. Ini kira-kira dari siapa inspirasinya? Dari ibuku. Jadi dari kecil tuh udah diajarin apa, jangan selalu ngeliat ke atas gitu. Terus sering-sering ngeliat ke bawah gitu. Jadi itu Ibu sih yang ngajarin. Kita akan lanjutkan lagi nih obrolan kita nih pemirsa. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya, bersama dengan Nila Tansil di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Masih bersama dengan saya, Begitu Mewu, pemirsa di acara kita yaitu Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Bersama dengan sahabat perempuan saya yang sangat inspiratif yaitu Nila Tansil ya. Oke, Nila. Kan Nila adalah seorang traveler dan juga seorang blogger ya. Ini apa yang Nila dapatkan gitu? Merubah ini juga gak sih pandangan dari dulu hingga sekarang gitu? Banget. Gara-gara traveling juga, jadi aku bikin tangan bacaan pelangi. Gara-gara pergi ke daerah-daerah pelosok, di Indonesia maupun kayak di Southeast Asia gitu ya. Itu juga mengasah kepedulian aku gitu. Melihat kayak kesederhanaan masyarakat setempat hidupnya, terus fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Itu membuat aku jadi pengen berbuat sesuatu. Oke, nah terus kan berbuat sesuatu ini juga tidak lepas tentunya dari peran para pendukung ya. Tadi Nila juga sempat berbagi soal bagaimana Ibu mengajarkan Nila juga untuk punya jiwa sosial yang tinggi. Kemudian pada akhirnya memilih pasangan juga yang bisa mendukung ya kan. Nah, dukungan yang lain nih dari mana nih? Dari volunteer juga ada ya? Iya, yang pasti dari masyarakat desa di mana Taman Bacaan Pelangi berada. Karena itu semua pengelola Taman Bacaan Pelangi adalah volunteers. Kita tidak menggaji mereka, mereka bekerja dengan sukarela gitu ya. Dan juga volunteers-volunteers yang di Jakarta. Itu mereka semua benar-benar, menurut aku mereka lah yang paling berjasa gitu ya para volunteers-nya Taman Bacaan Pelangi. Karena tanpa mereka Taman Bacaan Pelangi gak mungkin bisa maju dan bisa ada di mana-mana kayak sekarang. Jadi apa yang mereka lakukan? Mengumpulkan buku-buku, mengumpulkan dana atau gimana? Yang di Jakarta nih? Yang di Jakarta iya, mengumpulkan buku, mengumpulkan dana juga. Terus ikut membantu memilah-milah buku, ngecap-ngecapin buku. Banyak sih kegiatannya. Nah kalau program Taman Bacaan Pelangi sendiri itu, kalau yang di masing-masing lokasi itu ada mendongeng. Jadi volunteers kita itu mendongeng, terus mengajarkan prakarya. Terus kita juga ada program volunteering di mana mengundang volunteer dari luar Indonesia maupun dari asing untuk datang. Untuk membantu menjalankan program-program di masing-masing lokasi Taman Bacaan Pelangi. Ada juga karya wisata, jadi kita ajakin anak-anak itu pergi mengunjungi daerah wisata yang ada di daerahnya. Karena belum tentu mereka bisa sampai ke sana. Berarti sampai detik ini nih, berapa banyak buku yang sudah disalurkan? Ada lebih dari 10 ribu judul buku cerita anak-anak. Dan impact-nya itu Taman Bacaan Pelangi sudah dirasakan oleh lebih dari, eh bukan 10 ribu buku, lebih dari 80 ribu judul buku. Karena kan masing-masing kan ada 1.000 sampai 3.000. Dan impact-nya sudah dirasakan oleh lebih dari 12.000 anak-anak di Indonesia. Nah ini nih berkaitan dengan literasi, jadi gimana Nila? Yang Nila lihat dari tadinya tidak ada Taman Bacaan Pelangi sampai kemudian sekarang sudah dari 2009 kan, ya kan? Sampai sekarang 2015 nih mau, 2016 ya. Oke, apa perubahan yang sangat bisa dilihat? Oke, perubahannya itu ada banyak ya. Jadi tadinya anak-anak itu tidak terbiasa membaca buku, sekarang sudah jadi terbiasa. Dan bahkan beberapa anak sudah jadi kutu buku, datang terus ke Taman Bacaan sampai sore, sampai udah maghrib, sampai dijemput sama orang tuanya. Anak saya di mana ya? Orang tua di desa-desa itu rata-rata tahu kalau anaknya maghrib nggak kelihatan di rumah, pasti ada di Taman Bacaan Pelangi gitu. Jadi mereka datang jemput anak-anaknya, anak-anaknya lagi pada baca gitu, lucu banget. Terus kosa-kata bahasa Indonesia mereka, kalau kata guru-guru bahasa itu bertambah, bertambah bagus. Terus ketika disuruh mengarang, itu alurnya sudah lebih baik lagi. Itu contoh-contohnya. Oke, nah Taman Bacaan Pelangi, apa nih? Ya, walaupun saya yakin apa yang dilakukan oleh Nila, tanpa ada embel-embel, kepingin dapat apresiasi atau apapun ya. Hanya untuk tujuan yang baik, tapi denger-dengar sudah dapat penghargaan nih. Ya, tahun 2015 itu aku terpilih sebagai satu dari sepuluh Forbes Indonesia Inspiring Women. Terus Taman Bacaan Pelangi sendiri, mendapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Nugrah Jasa Dharma Pustaloka. Terus Kartini Next Generation Award tahun 2013 dari Kementerian Menkominfo dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Terus Inspiring Women dari Indosat dan She Can Award juga dan ada beberapa yang lainnya. Oke, nah sekarang Nil, dengan segala apa yang sudah Nila lakukan, bahkan dapat penghargaan juga, Most Inspiring Women dan Award-Award yang lain, ini kira-kira harapan dari Nila atau mungkin masukkan nih kepada perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nila, eh bahwa kita bisa lho membuat suatu perubahan gitu. Gimana? Ya, kalau menurut aku, kalau perempuan-perempuan Indonesia itu harus bisa berkontribusi positif untuk negara ini. Kalau punya mimpi, kejarlah mimpi itu. Dan start small, mulailah dari hal kecil yang memang kita bisa, yakin kerjain itu terus, lama-lama hal kecil itu akan menjadi hal yang berimpak besar. Oke, jadi dari kecil-kecil-kecil kan ada peribahasannya kan, sedikit-sedikit menjadi wukit gitu ya. Oke, nah itu kan untuk perempuan-perempuan Indonesia, harapan nih terakhir, harapan untuk Taman Bacaan Pelangi. Oke, kalau aku harapannya semoga Taman Bacaan Pelangi bisa tersebar lebih luas lagi di seluruh pulau-pulau di Indonesia Timur dan akan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang bisa menikmati buku bacaan. Dan aku pinginnya semua anak Indonesia itu punya akses terhadap buku. Dan buku itu juga bisa menjadi sumber inspirasi untuk anak-anak itu untuk bermimpi besar gitu. Ini yang penting. Oke. Memotivasi mereka untuk berani bermimpi. Oke. Terima kasih Nila karena sudah berbagi dengan kita di sini. Dan pastinya ya pemirsa kalau melihat sosok Nila ini, pastinya kita jadi tergugah untuk wah ikut semangat dan pasti kita akan dukung. Nanti ya ke depannya kita atur ya mau ngapain bersama dengan Taman Bacaan Pelangi. Oke, baiklah kalau begitu pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi sosok inspiratif yang baru saja berbagi cerita bersama dengan kami. Dan saya Begitu Mewu ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Kita sudah bersama-sama berbagi inspirasi dan jangan bosan-bosan untuk terus ikuti Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.